Ya memang kalau misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagian besar warganya beragama Katolik. Jadi memang hikmat sekali suasananya. Dan mudah-mudahan mungkin saja ini bisa dijadikan destinasi wisata baru. Iya, mesti ya dikemas ya. Kalau dilihat ini menjadi potensi wisata seperti gerana matahari total yang terjadi beberapa waktu lalu ya. Betul. Dan sekarang kita mengikuti perayaan Tri Hari Suci ke Mancanegara. Ada umat Katolik di Meksiko yang merayakannya dengan teatrikal penyaliban Yesus di jalanan kota Meksiko. Di tradisi ini melibatkan ratusan orang dan telah dijalankan secara turun-temurun selama berabad-abad lamanya di Meksiko. Perayaan Jumat Agung adalah rangkaian dari Tri Hari Suci setelah Kamis Putih pada Kamis lalu. Kemudian Jumat Agung akan dirayakan untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus dalam menebus dosa-dosa umat manusia di dunia. Sementara itu umat Katolik di Filipina Utara melakukan prosesi jalan salib di kota Malabakar Kamis waktu seterpat. Para peserta mengikuti prosesi ini selama berjam-jam mereka membawa salib kayu di punggung mereka yang melambangkan kerendahan hati. Selain itu mereka juga memukul diri sendiri dengan cambuk sebagai simbol pembersihan dosa dan pengabulan doa. Sangat kusuk. Dalam perayaan tradisi pelayanan Kristus pada Kamis Putih menjelang Paskah pemimpin umat Katolik dunia yaitu Paus Franciscus mencuci dan mencium kaki 12 orang pengungsi termasuk 3 perempuan muslim di Fatikan pada Kamis waktu setempat. Hal itu sebagai simbol pengabdian Yesus Kristus kepada para muridnya pada malam sebelum ia meninggal. Saya agak merinding baca berita ini Putri. Ya Paus Franciscus memang luar biasa. Terima kasih.